Si jago merah kembali mengamuk. Kali ini terjadi di jalan Raya Satrio Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu Dinihari 9 November. Akibatnya, tiga ruko ludes dalam api. Diduga api berasal dari salah satu kios yang digunakan untuk usaha laundry. Derasnya angin membuat api semakin cepat membesar, sehingga ketiga ruko tersebut nyaris tidak berbekas. Petugas pemadam kebakaran dari Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berhasil memadaman api satu jam kemudian. Setelah diterjunkan 15 unit mobil pemadam ke lokasi. Menurut warga, saat kejadian ketiga toko yang terbakar sedang ditinggal pergi pemiliknya, karena mereka tidur di rumahnya masing-masing. Toko tersebut memang hanya untuk usaha dan tidak untuk ditepati. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Warto Nur Alam, Poskota TV melaporkan.